Masih adanya kerumunan masa yang abai protokol kesehatan di tengah meningkatnya kasus harian COVID-19 saat ini, dinilai sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah melakukan pengendalian wabah. Upaya penindakan tegas yang kerap dilontarkan Satgas Penanganan COVID-19 dianggap sebagai jargon mencari aman. Padahal dengan anggaran yang tak sedikit yang telah digelontorkan, pemerintah seharusnya bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Salah satu mal di Kota Bandung melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam perayaan Imlek yang memicu timbulnya kerumunan masa. Video kerumunan pun viral di media sosial. Pemerintah Kota Bandung memanggil pengelola mal. Dari hasil pemeriksaan, pemerintah Kota Bandung menjatuhkan sanksi denda administrasi sebesar 500 ribu rupiah ditambah penutupan selama tiga hari. Pencabutan izin sementara akan dijatuhkan jika pengelola mal kembali melakukan pelanggaran. Video viral yang menyebabkan kerumunan masa juga terjadi di objek wisata Taman Anggur Kukulu, Kabupaten Subang pada 30 Januari 2022 lalu. Konser musik itu menuai banyak kecaman dari masyarakat. Pasalnya, ribuan pengunjung yang datang abai memakai masker dan saling berdempetan. Padahal saat ini masih di masa pandemi COVID-19 dan terdapat varian baru yakni Omikron. Usai kejadian itu, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Subang menutup lokasi tersebut selama tiga hari. Dari 1 hingga 3 Februari 2022. Polres Subang mengklaim tidak pernah mengeluarkan surat izin apapun untuk acara tersebut. Namun pihak kepolisian mengatakan kerumunan konser musik berkedok silaturahmi itu mendapat rekomendasi tim Satgas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah memerintahkan Bupati Subang untuk menindak tegas pihak yang menyebabkan adanya kerumunan saat konser musik tersebut. Menurut Ridwan, penindakan pelanggaran prokes di daerah cukup dilakukan oleh Bupati maupun Wali Kota. Sesuai dengan arahan, penindakan di level teknis ada di Bupati Wali Kota dan saya sudah koordinasi memerintahkan Bupati Subang untuk melakukan tindakan tegas. Saya kira itu sudah dilakukan dan saya apresiasi. Agar tidak terjadi lagi. Masuk juga PTM di Bogor yang didudak, itu juga dalam koordinasi dengan pemerintah provinsi. Yang penting sekarang apapun sebenarnya boleh asal menggunakan prokes yang terukur kira-kira begitu. Kalau dempetan tanpa masker dan sebagainya tentu ditingkat karena melanggar. Kerumunan masa di Kabupaten Subang dan Kota Bandung yang dibarengi dengan pelanggaran protokol kesehatan terjadi karena tidak seriusnya pemerintah menangani pengendalian pandemi COVID-19. Padahal kerumunan sudah sejak awal dikenali sebagai faktor risiko untuk terjadinya transmisi penyebaran COVID-19. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 masih disibukan dengan hal-hal yang dinilai tidak berhubungan dengan pengendalian pandemi. Jadi kalau hari ini kasus kita meningkat berkali lipat, itu memang sudah seharusnya begitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah serius melakukan pengendalian terhadap pandemi ini. Yang kita bahas hal-hal yang not related to control, tidak terkait dengan pengendalian. Bisa-bisanya kasus itu mengikuti protokol kesehatan atau protokol kesehatan itu kualitasnya mengikuti jumlah kasus. Kalau jumlah kasusnya naik, protokol kesehatan lagi turun. Kalau kasusnya turun, protokol kesehatan lagi naik. Itu ilmu apa sebenarnya? Tidak ada ilmu itu di dalam pengendalian wabah, apapun jenis wabahnya. Mas Dalina menambahkan bahwa protokol kesehatan dan mobilitas penting untuk pengendalian wabah. Tetapi cara tersebut bukan segalanya dalam pengendalian. Ada pun yang terkait pengendalian, yaitu melakukan tracing sampai pengawasan, isolasi, dan karantina berjalan baik. Hal tersebut yang tidak dilakukan pemerintah. Padahal anggaran yang digelontorkan untuk menangani COVID-19 tidaklah sedikit. Namun upaya itu tidak menunjukkan dampak signifikan dalam menyelesaikan pandemi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.